Telapak setan jilid tiga. Melihat nenek tua itu berkata dengan air mata mengembeng dalam kelepak matanya darah cantik baju putih itu menghela nafas panjang, katanya kemudian dengan lemas, hal ini tak dapat disalahkan dirimu, dengan jurus syiat Yuseng Hang atau hujan darah angin amis itu kendatipun hanya satu jurus. Aii mari kita pergi saja dari sini sementara itu. Bayangan punggung kainling telah lenyap dari pandangan mata. Bagi anak murid perkumpulan Tian Hang Pang, kecuali beberapa orang yang mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, sebagian masih bingung dan tak habis mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi, namun mereka tak heran bertanya, melihat ketuanya sudah berlalu mereka pun ikut berlalu pula dari sana. Setelah keluar dari kuil, darah cantik baju putih itu menyapu sekejap sekeliling tempat itu, melihat suasana seti senyap tak nampak sesosok bayangan manusia pun dia menghela nafas panjang, setelah masuk ke dalam sebuah kereta yang indah berangkatlah rombongan itu meninggalkan kuil. Fajar menyingsing dari ufuk sebelah timur, kicauan burung berkumandang memecahkan kesunyian di pagi hari itu, malam telah lewat dan sinar matahari pun memancarkan sinar keemas-emasannya ke seluruh jagad. Lilin raksasa yang berada dalam kuil telah terbakar sampai bagian yang terakhir, lama-kelamaan padam dan sirap dari kegelapan, ruang kuil pun pulih kembali dalam kesunyian. Dan pada saat itulah dari atas atap ruangan itu melayang turun dua sosok bayangan manusia, mereka adalah dua orang kakek bersulamkan burung hang warna biru pada dadanya, setelah mencapai permukaan dengan tajam mereka menyapu sekeliling isi ruangan kuil kemudian baru berlalu dari sana. Inilah peraturan dari perkumpulan Tian Hang Pang sebelum Lilin tersulut sampai padam orang-orang mereka tidak akan meninggalkan tempat pertemuan itu. Tidak lama setelah kedua orang kakek itu lenyap dari pandangan dari dalam ruang kuil tiba-tiba muncul kembali seorang manusia aneh berjubah padri dan berkerudung merah, dengan cepat orang itu pun menyapu sekejap sekeliling tempat itu, lalu melayang keluar dari ruangan dan berangkat ke arah kanan bangunan kuil itu. Baru saja bayangan tubuh manusia aneh berkerudung merah itu lenyap di balik tembok pekarangan, dari tembok sebelah kiri melayang kembali seorang gadis baju putih bersulamkan burung hang warna merah pada dadanya yang berwajah amat cantik. Ia memandang sekejap ke arah mana manusia aneh berkerudung merah tadi melenyapkan diri, kemudian mendengus dingin dan meloncat masuk ke dalam ruang kuil dengan gerakan amat cepat. Setelah menyapu sekejap seluruh ruangan, sinar matanya yang jeli mendadak ditujukan ke arah patung arcaji lehut, gumamnya. Apakah dia tidak kembali lagi ke sini setelah berhenti sebentar, ia bergumam kembali. HMM, kalau tahu dia takkan kembali lagi ke sini, tidak seharusnya ku lepaskan dirinya dengan begitu saja tiba-tiba sambil mendengus dingin ia lancarkan satu pukulan ke arah depan belah am dengan telak angin pukulan itu bersarang dalam perut patung jeli hut yang gendut sehingga mengakibatkan munculnya sebuah lubang yang besar, di balik patung ternyata merupakan sebuah ruang yang kosong melompong. Tiba-tiba satu ingatan berkelebat dalam benaknya, napsa membunuh melintas dalam pandangannya, kembali darah itu bergumam, jangan-jangan orang yang baru saja kabur itulah biang keladinya aduh celaka. Dengan cepat dia menjotkan badan dan mengejar ke arah mana bayangan tubuh manusia aneh berkerudung merah tadi melenyapkan diri. Dalam pada itu setelah gak inling keluar dari kuil bobrok ia merasakan darah panas dalam merongga dadanya bergolak keras, pemuda itu sadar bahwa luka dalam yang dideritanya pada saat ini pasti merupakan hasil karya dari seseorang yang bersembunyi di dalam patung pemujaan tersebut. Dengan hati mendongkol bercampur dendam segera gumamnya. Buddha Antik Buddha Antik tidak seharusnya ku lepaskan dirimu dengan begitu saja, dengan langkah yang gontai ia berjalan menuju ke dalam hutan sebelah kanan ruang kuil itu. Sebenarnya bisa saja bagi pemuda itu untuk membongkar rahasia yang sebenarnya terjadi ketika ia masih berada dalam ruang kuil itu, tetapi ia tak ingin meminjam kekuatan orang lain untuk menyelesaikan persoalan pribadinya. Lagi pula dia pun tahu bahwa nenek bermuka besi Lo In Hang adalah seorang jagoan dari kalangan lurus. Setelah pendekar wanita itu berusia lanjut, ia tidak ingin merusak nama baiknya di hadapan orang banyak, maka secara sukarlah ia berlalu dari kuil tadi. Setelah masuk ke dalam hutan, Gak In Ling mencari sebuah pohon besar dan duduk bersila di sana untuk mengatur pernapasan serta berusaha untuk menyembuhkan luka yang dideritanya. Ketika burung berkicau menandakan Fajar telah menyingsing, Gak In Ling sudah berada dalam keadaan tenang serta lupa terhadap segala galanya, tindakan seperti ini merupakan tindakan yang sangat gegabah, bagi Gak In Ling tentu saja dia mengetahui akan resikonya, tapi keadaan serta waktu tidak mengijankan dirinya untuk memikirkan persoalan itu lebih jauh. Tiba-tiba dari jarak 20 tombak di belakang tubuh Gak In Ling yang sedang bersemadi, mendadak muncul seorang manusia aneh berkerudung merah, dengan sorot metu yang tajam dia menyapu sekejap sekeliling tempat itu, tatkala menemukan seng pemuda yang sedang bersemadi di bawah pohon, napsu membunuh yang menggidikan hati seketika menyelimuti seluruh wajahnya. Sambil tertawa dingin, manusia aneh berkerudung merah itu bergumam seorang diri. Gak In Ling Gak In Ling siapa suruh nasibmu sejelek ini, rupanya engkau memang ditakdirkan untuk mati di tanganku sambil berkata perlahan-lahan dia melepaskan kain kerudung merah yang menutup ti wajahnya, siapakah dia? Ternyata bukan lain adalah Buddha Antik, Padri Keji yang bermuka saleh. Dengan cepat Buddha Antik menyimpan kain kerudung merahnya ke dalam saku, kemudian selangkah demi selangkah mendekati Gak In Ling sambil melangkah maju hawa murninya dihimpun ke dalam telapak dan siap melancarkan sebuah pukulan yang mematikan keselamatan. Gak In Ling pun sedetik demi sedetik ikut lenyap mengikuti semakin dekatnya padritwa itu, kini Buddha Antik telah berada pada jarak satu tombak dari hadapan tubuhnya, andai kata serangan itu dilepaskan miscaya pemuda Shiga itu takkan lolos dari kematian akan tetapi ia tidak segera melancarkan serangan mautnya, sebab dalam pemikirannya asal telapak itu diayun ke bawah maka musuhnya ini akan menemui ajalnya. Maka ia memberi waktu yang cukup bagi pemuda itu untuk hidup beberapa menit lagi. Senyuman yang menyeringai seram menghiasi raut wajahnya yang saleh, penampilan yang sangat tidak sesuai dengan raut wajahnya ini membuat siapapun yang kebetulan. Melihat tentu akan meninggalkan satu tanda tanya yang besar. Kian lama kian mendekat pada saat itu wajah Gak Yaling yang pucat ia sudah mulai berser sembuh merah, hal ini menunjukkan bahwa luka dalamnya sudah mulai sembuh kembali. Tentu saja pemuda itu mimpi pun tak pernah mengira kalau malaikat tel maut semakin lama semakin mendekati pula dirinya kini Buddha Antik sudah berada kurang lebih lima dipa di hadapan si anak muda itu, Hawa murninya telah dihimpun semua ke dalam telapak sambil menyeringai penuh kekejian, pikirnya. Bangsat cilik, tidak sepantasnya engkau datangkan banyak kesulitan bagi aku Buddha Antik dan tidak seharusnya engkau memiliki tenaga dalam yang begitu sempurna. Hei, sekarang, janganlah salahkan kalau terpaksa aku harus bertindak keji terhadap dirimu sambil berpikir, sepasang telapaknya perlahan-lahan didorong ke arah dada si anak muda itu. Nampaknya jago muda itu sebentar lagi akan menemui ajalnya di tangan padri keji yang berwajah saleh ini, pada saat yang kritis dan sangat berbahaya itulah mendadak bayangan putih berkelebat lewat. Tiba-tiba di sisi tubuh Gak Inling melayang turun seorang gadis cantik baju putih yang punya sulaman burung hang merah di atas dadanya, begitu enteng dan cepatnya gerakan orang itu sehingga sama sekali tidak menimbulkan sedikit suara pun. Menyaksikan kehadiran gadis cantik itu, Buddha Antik terkesia, pikirnya, aduh, selaka, kembali ia menggagalkan usahaku untuk melenyapkan bangsat ini satu ingatan dengan cepat berkelebat dalam benaknya, serangan yang semula ditujukan ke arah Gak Inling itu. Dengan cepat dialihkan ke arah dada gadis baju putih itu, kemudian sambil berpura-pura kaget ia berseru, Omi Tohut rupanya pangcu dari perkumpulan Tian Hong Pang Oh, hampir saja aku salah membunuh orang, licik sekali orang ini dan pandai benar ia menguasai gelagat, sekalipun dalam hati ia amat terkejut namun wajahnya masih tetap tenang-tenang saja seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu apapun. Dengan pandangan tajam ketua dari perkumpulan Tian Hong Pang memandang sekejap ke arah padri tua itu, kemudian sambil memberi hormat katanya, Oh oh oh, rupanya Taisu, apakah Taisu sengaja berada di sini untuk melindungi keselamatannya entah siapakah orang ini jawab Buddha Antik dengan suara yang lirih. Kebetulan saja aku lewat di tempat ini, karena aku takut ia diganggu atau dianiaya oleh binatang buas, maka sengaja aku berdiri di sini untuk melindungi keselamatannya, Oh oh oh, betapa salah dan welas kasihnya padri agung ini puji gadis itu di dalam hati. Haruslah diketahui bahwa ketua dari perkumpulan Tian Hong Pang ini bukanlah seorang jago yang gampang ditipu, tetapi karena Buddha Antik sudah tersohor karena kesalahannya di kolong langit, maka dia pun tak menduga kalau padri tua itu sebenarnya adalah seorang manusia yang licik sekali. Kembali Tian Hong Pang Chu melirik sekejap ke arah Gak In Ling, lalu berkata kembali, Orang ini bukan lain adalah Gak In Ling yang bikin meluruh dunia persilatan jadi tidak tenang. Satu ingatan berkelebat dalam benak Buddha Antik, sambil berpura-pura tak paham sengaja ia bertanya, Watak setiap manusia sebenarnya adalah saleh, Aku pikir asal engkau suka menasehati dirinya maka ia tentu akan bersedia untuk merubah watak-watak jeleknya itu seraya berkata ia menatap wajah gadis itu dengan tajam. Aku rasa hal ini tak mungkin bisa dilakukan sahut seng darah sambil menggeleng. Betapa girangnya Buddha Antik mendengar jawaban itu, tiba-tiba ujarnya kembali. Oha, ya, aku masih ada sedikit urusan yang harus segera diselesaikan. Di kota Chinhui, tolong Li Sichu suka berjaga sebentar di sini. Sekalian aku harap agar Li Sichu suka menasehati dirinya agar suka bertobat dari dosanya serta banyak melakukan kebajikan. Habis berkata ia melirik sekejap ke arah Gak In Ling dan berpikir di dalam hati. Gak In Ling, sekarang engkau harus berjumpa dengan Pang Chu dari perkumpulan Tian Hang Pang yang paling benci terhadap segala kejahatan, HMM, Sekalipun aku tidak turun tangan, engkau pun jangan harap bisa lolos dari tangannya dalam keadaan hidup, berpikir sampai di sini buru-buru ia putar badan dan kabur dari sana. Memandang bayangan punggung Buddha antik yang lenyap dari pandangan, ketua dari perkumpulan Tian Hang Pang ini bergumam seorang diri. Meskipun Padri Saleh itu mempunyai hati yang bajik bagaikan pousat, sayang sekali orang yang dituju olehnya bukanlah seseorang yang bisa dirubah watak-watak jelatnya, dengan sorot mata penuh napsu membunuh ia berjalan maju ke depan dan mendekati si anak muda itu. Raut wajah Gak Inling yang tampan berkerut kencang penuh penderitaan, mungkin gumam dari Tian Hang Pang Chu, telah menusuk perasaan halusnya sehingga membuat dia merasa sakit hati. Tiba-tiba Tian Hang Pang Chu alihkan sinar matanya ke arah wajah si anak muda itu, hatinya bergetar keras dan tanpa terasa napsu membunuh yang telah berkobar dalam hatinya lenyap tidak berbekas, dengan suara dingin ia berkata. Gak Inling, jika engkau mempunyai keberanian maka sembuhkan lebih dahulu luka dalam yang engkau derita itu, kemudian baru langsungkan pertarungan melawan diriku. Gak Inling tarik napas panjang, ia paksakan diri untuk menahan emosi yang berkobar dalam dadanya, kemudian membuyarkan hawa murni yang berkumpul di pusar dan membuka matanya. Aku orang si gak mengucapkan banyak terima kasih atas budi kebaikan nona yang tidak membinasakan diriku, sahutnya, kalau ingin berdual untuk menentukan siapa menang siapa kalah sekarang juga kita boleh langsungkan pertarungan tersebut. Sambil berkata ia loncat bangun, namun air mukanya masih pucat pias bagaikan mayat, jelas luka dalam yang dideritanya sama sekali belum sembuh. Hektometer, luka dalam yang kau derita toh belum sembuh, lebih baik sembuhkan dulu baru kita bertarung. Hahaha agak Inling tertawa seram. Pangcu menyembuhkan luka dalamku atau tidak itu toh urusan pribadiku, apakah engkau tidak merasa bahwa urusan yang kau campuri sudah terlalu banyak? Ucapannya sombong dan jumawa sekali, seakan-akan pemuda itu hendak melampiaskan semua kekesalannya yang menumpuk dalam dadanya selama beberapa hari belakangan ini. Gadis cantik baju putih merupakan ketua perkumpulan Tian Hang Pang yang disegani dan dihormati oleh setiap umat persilatan yang ada di kolong langit, belum pernah ada orang yang berani bersikap sombong dan jumawa seperti ini. Mendengar ucapan tersebut tentu saja ia jadi naik pitam, dengan mata melotot penuh kegusaran bentaknya nyaring. HMM, engkau anggap aku di juri terhadapmu sambil tersenyum telapaknya disiapkan dan segera diayun ke depan. Pada saat itulah dari atas pohon besar di mana Gak Inling bersandar tadi berkumandang suara yang amat gemuruh, disusul suara seseorang yang kasar dan keras bergema memecahkan kesunyiannya. Hei hei kalian jangan bergebrak lebih dulu seorang pria kekar yang berbadan setengah telanjang dengan mencekal sebuah toya besi yang besar telah berdiri di tengah kalangan, pada tubuhnya yang setengah telanjang itu terlihatlah sembilan buah tato yang melukiskan sembilan ekor naga berwarna merah. Baik Gak Inling maupun gadis baju putih itu sama-sama merasa terperanjat, pikir mereka hampir berbareng. Dengan kepandaian silat yang kumiliki, kenapa tak ku ketahui kehadiran orang ini berpikir sampai di sini mereka segera alihkan kembali sorot matanya ke arah pria kekar itu. Tampak olehnya orang itu berusia 25-6 tahunan, alisnya tebal matanya besar, hidungnya besar mulutnya lebar, cambang yang kaku memenuhi separuh bagian wajahnya, jika ditinjau dari suara langkahnya ketika melayang turun ke atas tanah, jelas menunjukkan bahwa ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya tidak terlalu lihai. Setelah mencapai di atas tanah, pria kekar itu menyapu sekejap ke arah Gak Inling, kemudian teriaknya dengan keras. Kamu benar-benar seorang manusia yang tak tahu diri, menolong anjing malah digigit HMM. Andai kata nona itu tidak datang tepat pada waktunya, mungkin engkau telah modar di tangan kepala gundul itu, setelah menelan ludah ia meneruskan. Huh untung pada waktu itu aku tidak menolong dirimu, kalau tidak maka keadaanku pasti akan seperti nona ini, bukan mendapat pujian malahan di caci maki, Tian Hang Pangcu segera merasakan hatinya agak bergerak setelah mendengar perkataan itu, dengan hati curiga pikirnya. Jangan-jangan ketika aku tiba di sini Buddha Antik memang sedang bersiap sedia untuk membinasakan dirinya, tapi hal ini tak mungkin terjadi. Bukankah Buddha Antik dikenal sebagai padi yang salah dalam dunia persilatan? Masa dia, berpikir sampai di sini dia segera angkat kepala memandang sekejap ke arah pria kekar itu, kemudian berpikir lebih jauh. Potongan orang ini seperti orang kasar yang jujur, sepantasnya kalau perkataannya dapat dipercaya, akan tetapi, untuk beberapa saat lamanya, gadis yang terkenal karena kecerdasan serta ketelitiannya ini jadi bingung dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Sementara itu Gak Inling telah menegur dengan suara dingin. Siapa yang suruh engkau menolong diriku? Pria bertato sembilan naga itu melototkan matanya bulat-bulat, sahupnya dengan jengkel. Kalau engkau tidak membutuhkan bantuanku, kenapa tidak kau katakan sedari tadi? Pada waktu itu hampir saja aku meloncat turun dari atas pohon. Gak Inling adalah seorang pemuda yang cerdik, setelah mendengar ucapan pria kekar itu dia pun segera mengetahui bahwa dia adalah seorang kasar yang masih polos dan bicaranya spontan, hawa gusar yang semula menyelimuti dadanya seketika lenyap tak berbekas. Untung kau tidak sampai menolong diriku ujarnya kemudian dengan suara hambar. Kenapa? Tanya pria bertato sembilan naga sambil mengerdipkan matanya tanda kebingungan apakah engkau bukan orang baik-baik. Orang ini memang rada tolol, masa di kolong langit benar-benar terdapat orang jahat yang mengaku dirinya jahat. Siapa tahu aku memang jahat sahut Gak Inling sambil tertawa hambar. Tiba-tiba satu ingatan berkelebat dalam menak Tian Hang Pang Chu, ia merasa seolah-olah dirinya telah berhasil memahami sesuatu, ia segera menengadah dan memperhatikan pria polos itu. Siapa engkau? Ada urusan apa datang kemari? Rupanya pria kekar itu mempunyai kesan yang sangat baik terhadap ketua dari perkumpulan Tian Hang Pang ini, mendengar pertanyaan tersebut tanpa berpikir panjang lagi. Segera ia menjawab, suhuku menyebutku sebagai kiu bun liong tato sembilan naga, adapun maksud kedatangan, ku pada malam ini adalah untuk mencari sebatang pohon buah cicikoyau berdaun tuju, agar ilmu kun go an keng yang sedang aku yakini bisa mencapai kesempurnaan apa? Buah cicikoyau yang berdaun tuju seru Tian Hang Pang Chu dengan terperanjat. Biji matanya yang jeli tanpa terasa menyapu sekejap ke arah ga inling, menurut. Anggapannya di atas wajah si anak muda itu pasti akan menampilkan rasa kaget yang tak terhingga sebab buah cicikoyau berdaun tuju adalah obat paling bujarab di kolong langit untuk menambah kesempurnaan tenaga dalam serta mengobati luka dalam yang parah. Tetapi gadis itu segera merasa kecewa, karena di atas wajah ga inling sama sekali tidak menunjukkan sikap apapun, seakan-akan persoalan itu sama sekali tak ada hubungannya dengan dia setelah termenung dan berpikir sebentar, maka ia bertanya kembali. Buah cicikoyau berdaun tuju itu sekarang berada di mana pria Tato Sembilanaga itu menggerakkan bibirnya seperti mau menjawab, tiba-tiba ia batalkan niatnya dan balik membentak dengan gusar. Apakah engkau hendak ikut mencuri buah tersebut benda berharga di kolong langit, siapa melihat dia ikut mendapat bagian, dari mana engkau bisa mengatakan kalau aku mencuri sahutian Hang Pang Chu setelah ia melirik sekejap ke arah ga inling. Pria Tato Sembilanaga benar-benar seorang pria yang polos, mendengar ucapan itu hatinya semakin gelisah, sambil siapkan toyanya membentak lagi dengan gusar. Cepat katakan beranikah engkau mencuri buah mustika itu kalau dilihat dari tampangnya, andai kata Tian Hang Pang Chu mengatakan berani maka dia akan segera turun tangan kebetulan sekali pada saat itulah hangin kencang berhembus lewat membawa suara bentakan seseorang dengan nada yang amat gusar. Buddha Antik kalau engkau berani maju selangkah lagi ke depan, jangan salahkan kalau pintu akan bertindak kurang ajar di atas wajah ga inling yang tampan dan tenang tiba-tiba terlintas hawa napsu membunuh yang amat tebal. Setelah mendengar suara bentakan itu, dia menjadkan badan segera meluncur ke arah mana berasalnya suara bentakan tadi. Selama ini Tian Hang Pang Chu selalu memperhatikan gerak-gerik ga inling, melihat pemuda itu berlalu dari situ, dengan nyaring ia membentak. Ga inling, engkau hendak pergi kemana laksana kilat dia gerakan tubuhnya dan menyusul dari belakang. Pria Tato Naga Sembilan melongot, sambil memandang ke arah mana lenyapnya dua sosok bayangan manusia itu gumamnya seorang diri. Cepat amat lari mereka berdua, wah, sama dengan terbang saja celaka, arah mereka pergi justeru ke tempat buah itu, buru-buru dia siapkan toyanya kemudian berlarian pula mengajar dari belakang kedua orang itu. Setelah menembusi hutan yang lebar di hadapan ga inling muncullah sebuah bukit terjal yang penuh dengan batu cadas yang berserakan, suara bentakan tidak lain berasal dari balik bukit terjal tersebut. Dalam pada itu seng surya telah muncul di angkasa, berjuta-juta rentetan cahaya tajam yang menyilaukan mat menerangi seluruh jagad. Dengan gerakan tubuh yang cepat laksana gerakan kilat ga inling berloncatan di antara batu-batu yang berserakan dan lari naik ke atas bukit, kurang lebih 20 tombak di belakangnya mengikuti seorang darah cantik baju putih. Semakin mendekati puncak bukit itu, suara bentakan serta makian semakin jelas berkumandang masuk ke dalam pendengaran si anak muda itu, rupanya sudah ada orang yang turun tangan bertarung. Tidak selang beberapa saat kemudian ga inling telah mencapai puncak bukit tersebut, ketika ia melongo ke bawah hatinya tertegun, rupanya ia berdiri di pinggir jurang dan di bawah jurang terbentang sebuah lembah yang amat luas, suara bentakan tadi berasal dari dalam lembah tersebut. Ga inling melongo ke bawah dan menyapu sekejap sekeliling tempat itu, dia lihat pada saat itu Buddha Antik sedang menerjang ke arah dinding bukit di mana ia berdiri sekarang, sedangkan di belakangnya membuntuti enam orang jagoan yang terdiri dari hwasyo, posu dan manusia biasa. Satu ingatan berkelebat dalam menak anak muda itu, ia menyapu kembali ke arah dinding bukit tepat di bawahnya, terlihatlah kurang lebih 20 tombak di bawah tebing atau tepatnya di tengah celah-celah batu yang tertutup oleh lalang tumbuh sebatang tumbuhan yang berwarna merah darah, mengertilah pemuda itu apa yang sedang terjadi. Pada saat itu Buddha Antik sudah sangat dekat dengan dinding bukit, rupanya ia sedang berusaha untuk merampas tumbuhan berwarna merah darah itu. Ga inling teramat gusar, nafsu membunuh menyelimuti wajahnya, ia membentak keras. Buddha Antik, serahkan jiwa anjingmu dengan jurus syiat Yeusenghang atau hujan darah angin amisia menerjang ke bawah bagaikan seekor burung elang yang sedang menerkam mangsanya, serem tetan cahaya merah darah dengan cepat menyelimuti seluruh tubuhnya. Dari bentakan yang keras Buddha Antik sudah tahu siapakah yang datang, saking kagetnya Sukma terasa melayang tinggalkan raganya, ia tidak memperdulikan buah. Ciciko yang sudah hampir terjatuh ke tangannya lagi, sambil berjumpalitan di udara sepasang kakinya segera menjejak dinding bukit, laksana anak panah yang terlepas dari busurnya ia melayang sejauh 20 tombak lebih dari tempat semula dan tepat melayang turun di belakang 5 orang pengejarnya, setelah mencapai tanah tanpa berpaling lagi ia melarikan diri terbirit-birit ke arah lembah sebelah kanan. Sebenarnya serangan telapak maut yang dilancarkan Gak Inling di kalab Buddha Antik sedang tidak bersiap. Siaga itu mampu menghancurkan tubuh Padri Lecik tadi menjadi berkeping-keping, tapi sayang luka dalam yang diderita pemuda itu belum sembuh. Ketika jurus hujan darah angin amis tadi digunakan sampai separuh jalan itu ia sudah merasakan tenaga dalamnya tak mampu disalurkan kembali, dalam keadaan begini terpaksa sambil menggertak gigi karena mendongkol ia saksikan Buddha Antik kabur dari tempat itu. Dengan kaburnya Buddha Antik dari tempat kejadian, maka sekarang Gak Inling lah yang mencapai sisi buah mustika Ciciko itu, tanpa pikir panjang lagi buah tadi segera dicabut olehnya dan melayang ke atas tanah. Tianhang Pangcu dengan cepat menyusul datang, ia segera menghadang di depan tubuh anak muda itu. Lima orang yang berada dalam lembah, mimpi pun tak pernah menyangka kalau buah mustika Ciciko berdaun tujuh yang dijaganya setengah harian lebih bukan terjatuh ke tangan Buddha Antik sebaliknya kena dipetik oleh seorang pemuda yang sama sekali tak dikenalnya, sambil membentak penuh kegusaran dengan cepat mereka mengepung Gak Inling serta Tianhang Pangcu di tengah kalangan Gak Inling sama sekali tidak menggubris kelima orang yang mengepung dirinya itu, disapunya sekejap buah Ciciko yang berada dalam genggamannya, dialiat tumbuhan tersebut berakar panjang yang tegak dan berwarna hijau, pada tangkainya tumbuh tujuh lembar daun merah yang berbentuk bulat tipih, pada ujung setiap daun berwarna merah tadi tumbuh sebutir buah merah yang berbau harum serta besarnya bagaikan sebutir mutiara, butiran kecil itulah yang mungkin dinamakan buah Ciciko. Setelah memandang sekejap buah tadi, pemuda si gak baru memandang ke arah lima orang jago tadi, ujarnya dengan nada hambar. Kalau ku tinjau dari usia kalian berlima, aku rasa kalian pastilah merupakan jago-jago yang punya nama besar dalam dunia persilatan. Tianhang Pangcu berkata pula setelah menyapu kelima orang itu. L.N. Hock Liao Wan sungguh tak nyata kalian sebagai seorang ketua dari suatu perguruan besar ternyata masih belum dapat menghilangkan rasa tamak dalam hati kalian. Hanya disebabkan sebatang tumbuhan saja kalian bersedia melakukan pertarungan HMM sekarang setelah bertemu dengan aku. Apa yang hendak kalian katakan lagi? Air muka Inhok Totiang dan Liao Wan Taishu berubah hebat. Mereka jadi gelagapan dan tak mampu mengucapkan sepatah katapun, sedangkan tiga orang yang lain pun mukanya berubah hebat. Keadaan mereka bagaikan tikus yang bertemu dengan kucing. Melihat sikap beberapa orang itu, gak inling keheranan pikirnya di dalam hati. Gadis ini masih berusia sangat muda, tapi setiap patah kata serta tingkah lakunya cukup menggetarkan hati setiap jago yang ada dalam dunia persilatan sungguh luar biasa sekali. Hal ini sangat tidak masuk di akal. Sementara itu Tianhang Pangcu telah mendengus kembali. HMM, apa yang hendak kalian katakan lagi serunya? Inhok Totiang ragu-ragu sebentar, kemudian sambil keraskan kepala dia maju ke depan dan menjawab. Adapun maksud kedatangan kami semua ke tempat ini, semula adalah ingin menyelidiki lembah Toan Hun Kok tapi siapa sangka baru saja tiba di tempat ini kami telah menemukan buah ciciko yang mujarab itu, HMM oleh karena itu kalian berhasrat untuk mendapatkannya, bukankah begitu dengus Tianhang Pangcu. Setelah berhenti sebentar, tiba-tiba ia tertawa dingin dan berkata kembali, Apakah kalian yakin dengan kekuatan yang kamu miliki akan berhasil menyelidiki rahasia dari lembah tersebut Tommy Tohut Seruliawan Taishu dengan alis berkerut? Banyak sekali anak murid yang kuutus datang kemari lenyap tak berbekas, karena itu meskipun kami berlima menyadari bahwa kepandaian silat yang kami miliki masih bukan tandingan lawan, namun masa depan kami sendiri maka terpaksa kami harus mencobanya sekalipun harus menempuh bahaya, sementara mereka masih berbicara, Gak Inling telah memetik ketujuh butir ciciko itu dan diletakkan dalam genggamannya, kemudian berkata, Tindakan Gak Inling yang sama sekali di luar dugaan ini mencengangkan hati para jago, mereka mengira si anak muda itu adalah anak murid dari perkumpulan Tianhang Pang, tanpa terasa jago-jago lihai itu merasa amat berterima kasih sekali terhadap gadis tersebut. Pangcu, tolong bagikan ketujuh buah ciciko ini kepada mereka semua, sambil berkata ia angsurkan buah ciciko tadi ke depan. Tapi mereka tak pernah menduga bahwa rasa kejut yang dialami Tianhang Pangcu jauh lebih hebat daripada mereka sendiri, dengan sorot metu yang curiga bercampur tak percaya ia menatap wajah pemuda itu, lama-lama sekali ia baru berkata dengan nada dingin. Gak Inling, kebutuhanmu mungkin jauh lebih besar daripada mereka, benarkah engkau rela memberikan buah ciciko ini kepada mereka? Hawa gusar memancar keluar dari balik metu Gak Inling yang aneh, tetapi ia menahan diri kembali sebab dia tak ingin menanam bibit permusuhan dengan orang-orang itu. Dengan pandangan dingin disapunya sekejap Tianhang Pangcu, kemudian membentak keras. Sambutlah buah ini tangan diayun, enam biji buah ciciko segera memencar ke depan bagaikan enam buah kilatan cahaya dan masing-masing meluncur ke arah enam orang yang berbeda. Pada saat yang bersamaan ke enam orang dalam kalangan bersama-sama menerima sebutir buah ciciko yang disambit ke arah mereka, tapi tak seorang pun yang melakukan pemeriksaan, dengan dua belas buah metu yang aneh mereka menatap wajah si anak muda itu, karena tindakan dari lawannya ini telah membuat hati orang-orang itu tercengang dan tidak habis mengerti. Tianhang Pangcu sendiri dengan pandangan yang tidak tenang serta permintaan maaf memandang ke arah si anak muda itu, menanti ia berhasil melihat bahwa di tangan Gainling masih tersisa satu butir buah ciciko, rasa tidak tenang tadi baru pulih kembali seperti sedia kala, inikah yang dinamakan cinta? In Lok Toti yang maju selangkah ke depan, setelah memberi hormat ujarnya. Siap ciciko berjiwa besar dan berdada lapang, Pinton merasa amat kagum sekali, bolahkah aku tahu siapa namamu sambil berkata ia memandang ke arah pemuda itu dengan sorot metu kagum bercampur menghormat. Keempat orang lainnya pun mempunyai pandangan yang sama, mereka ingin sekali mengetahui siapakah gerangan pemuda yang berjiwa besar dan bersedia membagikan buah mustika yang berhasil didapatkannya itu. Satu ingatan berkelebat dalam menaktian Hang Pangcu, pikirnya, oh, rupanya inilah kesempatan yang paling baik dari Gak Inling untuk mencari simpati dari para jago, hampir saja aku kena dikelabui oleh tindakannya ini, menurut perkiraannya apa yang dipikirkan tentu tak akan salah lagi. Siapa tahu Gak Inling cuma tertawa hambar belaka setelah mendengar perkataan itu katanya. Aku bukanlah seseorang yang patut saudara sekalian ingat terlalu, lebih baik namaku tak usah kalian ketahui setelah berhenti sebentar. Lanjutnya, buah ciciko setelah dipetik dari tangkainya tak dapat disimpan terlalu lama, aku harap kalian segera menelan buah tersebut. Habis berkata perlahan-lahan ia berlalu dari tempat itu. Omi Tohut, serulian Wanta Isu sambil merangkap tangannya memuji keagungan Buddha, aku rasa sudah sepantasnya kalau si Cu menelan lebih dahulu buah ciciko itu siapa yang makan buah ciciko dia akan mendapat tambahan tenaga dalam dan menambah usia, sebaliknya kalau aku yang menelan buah itu maka perbuatanku ini hanya membuang dengan percuma sebuah buah langka dalam kolong langit, jawab Gak Inling hambar, berpaling pun tidak. Tapi buah tersebut dapat menyembuhkan pelbagai penyakit dan luka dalam, kenapa si Cu mengatakan hanya membuang percuma sebuah benda langka dalam kolong langit titik. Gak Inling tertawa-tawa. Keputusanku sudah bulat, terima kasih atas perhatian dari Tai Su dan engkau pun tak usah memaksa diriku lagi, selama ini Tian Hang Pangcu hanya mendengarkan setiap patah kata dari Gak Inling dengan cermat dan seksama, walaupun setiap patah katanya tak dapat ditangkap artinya oleh lima orang jago yang hadir dalam kalangan, tetapi bagi pendengaran gadis cantik baju putih ini seakan-akan sebuah batu cadas yang menindih di atas dadanya, membuat pikiran dan perasaannya bergolak keras. Tak tahan lagi ia segera menyela. Apakah engkau tidak merasa bahwa keputusan yang telah kau ambil itu terlalu merugikan dirimu Gak Inling, tertawa dingin hehehehe, keputusan yang ku ambil mungkin saja justru merupakan apa yang Pangcu butuhkan, bukankah kehidupanku dalam kolong langit hanya akan memusingkan kepala Pangcu saja Irmuka Tian Hang Pangcu berubah hebat serunya tanpa sadar. Dari mana engkau tahu kalau itulah yang kubutuhkan suaranya keras dan penuh emosi? Tiba-tiba dari atas puncak tebing meloncat datang sesosok bayangan manusia, dia bukan lain adalah pria Tato Sembilanaga, berhubung ilmu meringankan tubuhnya agak cetek maka ketika mencapai permukaan tanah ia maju ke depan dengan sempoyongan. Namun pria itu sama sekali tidak menggubris keadaannya itu dengan sorot metu yang tajam disapunya sekejap sekeliling tempat itu setelah menjumpai tangkai buah ciciku. Dengan ketujuh daunnya berada di tangan Gak Inling, ia segera membentak. Bajingan cilik, semula aku tak habis mengerti apa sebabnya engkau lari dengan begitu cepatnya. Oh, rupanya engkau hendak merampok buah ciciku? Bagus sekali, aku akan mengadu jiwa dengan dirimu. Habis berkata, Toya besinya segera disapu ke depan dengan jurus Ciu Hang Syao Lokiap atau daun berguguran terhembus angin dingin. WS diiringi desiran angin tajam ia memutar Toyanya membabat ke arah pinggang Gak Inling. Senjata itu belum mencapai sasaran desiran dingin telah menyengat badan. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya tenaga yang dimiliki pria itu. Mendengar datangnya desiran angin tajam, Gak Inling putar badan, sorot matanya dengan berkilat. Setelah memandang datangnya ancaman tersebut tiba-tiba laksana kilat cengkeram ujung Toya dengan jurus Leksuh Kiliong atau tenaga sakti menundukkan naga. Gerakan yang dilakukan secara tiba-tiba ini mengejutkan setiap para jago yang hadir dalam gelanggang, sebab serangan Toya yang dilancarkan Tato Sembilan Naga luar biasa sekali dan pria itu sudah mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya. Tanpa sadar Tian Hang Pangcu maju selangkah ke depan tapi sayang gerakannya itu terlambat. Belah am di tengah getaran yang amat keras, Gak Inling terseret maju sampai tiga-empat langkah ke depan dengan sempoyongan setelah terhajar oleh sapuan Toya lawan, air mukanya berubah jadi hijau ke abu-abuan, tetapi ia masih mencekal ujung Toya pria Tato Sembilan Naga itu kencang-kencang. Diam-diam Gak Inling menghela napas panjang, pikirnya. Oh aku lupa kalau luka dalam yang sedang kuderita belum sembuh, ia segera menengadah memandang sekejap ke arah pria Tato Sembilan Naga, kemudian tanyanya dengan tenang. Berapa buah ciciko yang engkau butuhkan dengan sekuat tenaga pria Tato Sembilan Naga membutuh Toya besinya, dalam perkiraannya pasti Toya tersebut akan berhasil dicabut lepas karena Gak Inling berbadan lemah dan masih muda belia. Siapa tahu peristiwa yang kemudian terjadi jauh di luar dugaannya, dia merasa Toyanya bagaikan berdempetan dengan sebuah bukit karang yang amat berat, Jangan dikata untuk mencabut keluar sekalipun untuk menggoyang kampun dia tak mampu. Hal ini amat mengejutkan hatinya, dengan perasaan kaget pikirnya di dalam hati. Mungkinkah bocah ini pandai ilmu sihir? Kalau tidak mengapa Toyaku seakan-akan tertindih dengan bukit karang yang berat sepasang matanya memandang ke arah Gak Inling dengan sorot metel, tertegun, ia tak tahu apa yang mesti dikatakan dengan hambar Gak Inling memandang sekejap ke arahnya, lalu bertanya kembali. Eh ii, sudah dengar belum pertanyaanku? Aku tanya engkau butuh berapa butir buah ciciko? Sebutir pun sudah cukup, Gak Inling segera ayun telapaknya ke depan dan melemparkan buah ciciko yang tinggal sebutir itu ke tangan pria Tato Sembilanaga, serunya. Nah, buah itu boleh kau telan. Meskipun pria Tato Sembilanaga adalah seorang kasar dan berangasan tapi pikirannya polos sekali, sambil menerima buah ciciko itu tanyanya. Eli, engkau masih punya berapa butir sebutir pun dia sudah tak punya jawab Tato Sembilanaga setelah mendengar ucapan tersebut, tiba-tiba ia berseru. Sungguhkah itu? Bocah cilik, aku kembalikan buah ciciko ini kepadamu, aku pun takkan berlatih segala macam ilmu silat lagi. Nih, terimalah kembali dengan langkah lebar ia berjalan ke hadapan Gak Inling, kemudian angsurkan buah ciciko tersebut ke tangan pemuda itu. Dari balik mati Gak Inling memancarlah serentetan cahaya yang sangat aneh, sambil tertawa ia menepuk bahu pria Tato Sembilanaga, kemudian katanya dengan nyaring. Kalau engkau tidak berlatih ilmu tersebut kelurumu pasti akan merasa menyesal dan kecewa sekali, tapi, kalau ku makan buah ini bukankah engkau jadi tak mendapat bagian aku toh tidak membutuhkannya, sahut Gak Inling sambil menggeleng. Pria Tato Sembilanaga adalah seorang lelaki yang berhati polos, mendengar perkataan itu ia mengira ucapan tersebut adalah sungguh, maka sambil tertawa ujarnya. Hei bocah, engkau adalah manusia paling baik yang pernah ku jumpai selama hidup titik. Dengan tangan kanannya ia genggam bahu si anak muda, sedang wajahnya berseri-seri penuh kegembiraan. Apa yang terjadi di depan mata memancing rasa haru di hati para jago yang hadir di sana, berpuluh buah matu yang memancarkan rasa terima kasih segera dialihkan ke arah pemuda sedap. Dan Hang Pangcu paling tergetar hatinya setelah menyaksikan kejadian itu, pikirnya. Lah memang berjiwa besar, padahal di antara orang yang hadir di tempat ini dialah yang paling membutuhkan benda tersebut, sayang sekali di tempat ini tak ada delapan butir buah ciciko. Sementara itu sambil memutar badan Gak Inling telah berkata kembali. Harap saudara sekalian suka menelan buah tersebut, aku akan tetap berjaga di sini untuk melindungi keselamatan kalian selama kalian bersemadi. Dengan langkah gontai ia berjalan ke arah kanan, dan di situ ia berjaga-jaga sambil menyapu keadaan di sekeliling lembah tersebut. Semua jago mengetahui akan sifat dari buah ciciko tersebut, mereka pun tak berani membuang waktu dengan percuma lagi, dengan hati girang dan rasa berterima kasih buah itu segera ditelan ke dalam perut lalu jatuhkan diri bersilah untuk mengatur pernafasan asal manusia masih terdiri dari darah dan daging. Siapakah yang masih dapat melepaskan diri dari ketamakan serta keserakahan mementingkan diri sendiri? Dengan pandangan ibatian Hang Pangcu menyapu sekejap ke arah para jago yang hadir di tempat itu, kemudian sambil menghela napas pikirnya. Meraka semua adalah jago-jago kenamaan di dalam dunia persilatan, tetapi tingkah laku mereka jika dibandingkan dengan pemuda ini, oh masih terpaut jauh sekali, berpikir sampai di situ, ia segera berjalan mendekati pemuda itu. Sorot metu yang dingin, hambar dan ketus yang semula menyelimuti wajahnya, entah sejak kapan telah lenyap tak berbekas, siapapun tidak tahu apa sebabnya bisa demikian gadis cantik baju putih itu berhenti kurang lebih dua dipadi belakang Gak Inling, ujarnya dengan suara lirih. Gak Inling, buah ciciko ini engkau lah yang mendapatkan, aku tidak membutuhkannya, si iahkan engkau menerima kembali El Gak Inling putar badan, setelah memandang sekejap wajah gadis itu sahutnya dengan ketus. Bila mana Pangcu tidak ingin menelannya, kenapa tidak dibuang saja ke dalam jurang sebelah sana? Bukankah dengan begitu tak usah merepotkan, dirimu lagi Tianhang Pangcu tertegun, lalu dengan dingin teriaknya. Kau-kau, apa maksudmu Gak Inling menyapu sekejap wajah gadis cantik berbaju putih itu dengan pandangan dingin? Tiba-tiba ia menghela nafas dan putar badan kemudian berjalan menuju ke arah mana bayangan Buddha Antik melenyapkan diri tadi, sambil berjalan katanya. Kalau memang Pangcu menaruh curiga bahwa pembagian yang kulakukan ini bukan muncul dan hati sanubariku, tentu saja engkau berhak untuk jangan menelan buah ciciko itu, aku orang shiga tidak akan memaksa dirimu untuk menuruti perkataanku, habis berkata tubuhnya sudah berada lima tombak jauhnya dari tempat semula. Melihat Gak Inling telah salah mengartikan maksud ucapannya, Tianhang Pangcu merasa hatinya jadi kecut dan hampir saja mengucurkan air mata, bibirnya yang kecil mungil dicibirkan beberapa kali namun tak sepatah kata yang meluncur keluar, akhirnya dengan nada gegetun ia membatin di dalam hati. Oha, engkau memang kejam. Tiba-tiba ia temukan bahwa pemuda shiga itu sudah berada sepuluh tombak dari mulut lembah, hatinya jadi terperanjat dan segera teriaknya dengan suara gemetar. Gak Inling, engkau akan pergi kemana Gak Inling sama sekali tidak menghentikan langkahnya, hanya dengan dingin ia menjawab. Aku hendak pergi kemana yang harus aku pergi bagaimana dengan orang-orang ini tanya Tianhang Pangcu dengan gelisah. Gak Inling menghentikan langkahnya dan putar badan. Aku percaya Pangcu takkan tinggalkan mereka selagi orang-orang itu bersemadi, Tianhang Pangcu memandang sekejap ke arah pemuda itu dengan pandangan sedih, akhirnya dia telan buah ciciko tersebut ke dalam perut dan duduk bersela di atas tanah, pikirnya. Kalau aku berbuat begitu, engkau pasti tak akan pergi dari sini, tindakan darah cantik tersebut sama sekali di luar dugaan Gak Inling, ia tak habis pikir apa sebabnya gadis itu menelan buah ciciko secara sukarlah setelah sebelumnya menampik untuk makan buah itu. Dengan perasaan apa boleh buat Gak Inling gelengkan kepalanya dan berjalan kembali, terpaksa ia harus memikul tanggung jawab untuk melakukan perlindungan terhadap orang-orang itu. Waktu berlalu dengan cepatnya di tengah keheningan yang mencekam seluruh jagad, dan waktu yang berlalu detik demi detik, menit demi menit itu mendatangkan manfaat yang amat besar bagi setiap jago yang sedang duduk bersama di di tempat itu, sebab dalam waktu yang amat singkat tenaga dalam yang mereka miliki telah mendapat kemajuan yang amat pesat. Dengan wajah termangu mengugak Gak Inling menengadah memandang awan yang bergerak di angkasa di bawah sorot cahaya matahari yang berwarna keemas-emasan, wajahnya yang tampan tiba-tiba terlintas kemurungan serta kekesalan yang tebal, siapapun tak tahu apa yang sedang dipikirkan olehnya. Sesuatu, tapi ia tak berani memastikan dan ia pun tidak berharap apa yang terpikir olehnya itu merupakan suatu kenyataan, sebab ia tahu bahwa kehidupannya di alam ini sudah tidak terlalu lama lagi. Gak Inling angkat bahu dan menekan perasaan hatinya, kemudian sambil tertawa-tawa jawabnya. Aku sama sekali tidak membenci dirimu, aku hanya merasa bahwa perbuatan yang akanku lakukan sejak kini adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan pangcu serta menyiakan harapan para jago dunia persilatan. Jikalau pangcu tidak melenyapkan diriku dari permukaan bumi, maka dalam waktu setengah tahun yang akan datang, dunia persilatan tak akan mengalami ketenangan selesai berkata-kata perlahan-lahan ia duduk bersila di atas tanah. Bibir Tianhang pangcu yang kecil bergetar keras, dengan menggunakan suara yang amat lirih sehingga hampir saja dia sendiri pun tidak mendengar, gumamnya seorang diri. Aku tahu bahwa engkau bukanlah seorang manusia yang gemar membunuh manusia, kau lakukan perbuatan itu karena mempunyai sebab-sebab tertentu, tapi mengapa engkau selalu tak mau mengatakannya kepadaku? Apakah sebelum kita saling berjumpa muka, engkau telah membenci diriku? Suara itu penuh mengandung keluhan, kesedihan dan rintihan yang menggetarkan hati orang, dari sini pula bisa. Ditarik kesimpulan bahwa gadis itu memang mempunyai sesuatu terhadap pemuda shiga ini. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara seseorang yang kasar berkumandang memecah kesunyian waduh, waduh enaknya benar-benar segar sekali dari nada suara itu Tianhang pangcu segera mengetahui siapakah dia, hatinya kontan terkejut, pikirnya. Sungguh tak ku sangka kalau tenaga dalam yang dimiliki pria Tato Sembilanaga jauh di atas Inhok dan Liawan sekalian lima orang, tapi siapakah orang ini? Kenapa belum pernah ku dengar namanya disebut orang di dalam dunia persilatan sementara gadis cantik itu masih berpikir, pria bertato Sembilanaga itu sudah berjalan mendekati Gakuinling. Dengan sorot metu yang tajam ia memandang sekejap ke arah pemuda itu, kemudian ia angkat kepala memandang ke arah Tianhang pangcu sambil serunya penuh kegusaran Hei, Nona. Barusan ia telah berkelahi dengan bajingan yang mana hawa amarah berkobar dalam dada Tianhang pangcu, rupanya dia hendak mengumbar napsu, tapi setelah berpikir sebentar, batinnya, buat apa aku mesti bertengkar dengan orang kasar seperti dia? Lebih baik tak usah dilayani saja berpikir demikian, ia pun balik bertanya sambil tertawa. Apa yang hendak kau lakukan setelah mengetahui siapakah orang itu akan ku hajar orang itu? Tianhang pangcu segera tertawa dingin. Kenapa si hengkau hendak membantu dirinya? Ia berseru sambil menuding ke arah Gakuinling. Pria bertato Sembilanaga tertegun, kemudian dengan sepasang mete melotot bulat serunya. Apakah hengkau tidak bersedia membantu dirinya? Aku harus membantu orang yang berhati baik saja, kalau orang jahat tak suriku bantu dia toh orang baik jawab pria tato Sembilanaga sambil tertawa. Ucapannya begitu meyakinkan dan sama sekali tidak bersifat paksaan, seakan-akan dia telah mengetahui baik buruknya tabiat si anak muda itu. Dari mana engkau bisa tahu kalau dia adalah orang baik dan bukan orang jahat? Tanya Tianhang pangcu lagi. Aku merasa bahwa dia adalah orang baik maka dia pasti orang baik. Apa yang mesti dibicarakan lagi Tianhang pangcu tahu bahwa pembicaraan ini bila diteruskan lebih jauh maka sampai dimanapun pembicaraan tersebut tidak akan menjadi jelas. Terpaksa ia menggeleng dan berkata, tapi aku merasa, kenapa? Apakah hengkau beranggapan bahwa dia bukan orang baik tukas pria bertato Sembilanaga dengan mete melotot dan nada penuh kegusaran rupanya asal Tianhang pangcu anggukan kepalanya? Maka ia segera akan turun tangan sekilas perasaan yang sangat aneh berkelebat di atas wajah Tianhang pangcu, sambil memandang awan yang melayang di angkasa gumamnya. Mungkin saja dia orang baik nadanya aneh dan membuat orang tak dapat menebak perasaan hatinya pada saat itu sebenarnya sedih atau gembira, murung atau gusar. Mungkin jago perempuan yang aneh dan menggetarkan dunia persilatan ini telah menjumpai persoalan paling sulit yang belum pernah dihadapinya dan tak dapat dipecahkan oleh kekuatan ilmu serta kecerdasan otaknya. Jalan pikiran pria bertato Sembilanaga sederhana sekali, tentu saja ia tak dapat berpikir sejauh itu, yang diharapkan olehnya hanya mendengar orang lain mengatakan bahwa Gak Inling adalah orang baik, sebab hal itu sudah cukup memuaskan hatinya. Sambil tertawa ia segera memuji. Wah 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 aduh, nona, kau memang pintar dan hebat sekali, bukan saja pandai melihat orang rupanya engkau pun mempunyai kepandayan yang sangat lihai di dalam mengenal watak orang seperti halnya dengan diriku. Pada waktu itu pikiran Tianhang Pangcu sedang amat kacau, apa yang diucapkan pria bertato Sembilanaga tak sepatah katapun yang terdengar olehnya, ia cuma tertawa-tawa saja sebagai pengganti jawaban suasana dalam kalangan pun berubah jadi hening dan sunyi sekali. Kali ketika itulah tiba-tiba Gak Inling membuka matanya kembali, wajahnya yang semula pucat pias kini telah pulih kembali jadi kemerah-merahan, rupanya luka dalam yang sedang diderita olehnya telah sembuh kembali seperti sedia kala. Setelah meloncat bangun dari atas tanah, Gak Inling menyapu sekejap ke arah kedua orang itu dengan pandangan hambar, lalu berkata, Aku rasa sudah lebih dari cukup bila ada kalian berdua yang melakukan perlindungan terhadap orang-orang gila, aku, Gak Inling, selatian Hang Pangcu dengan gelisah, obat yang engkau telan barusan, apakah, apakah, dia ulangi perkataan itu sampai beberapa kali namun tiada keberanian untuk mengutukannya. Tarakan lebih lanjut, dari balik. Matanya yang jeli terpancar keluar perasaan yang sedih, murung dan tidak tenang. Gak Inling menghela napas panjang, sambungnya obat itu bukan lain adalah Cui Simuan, obat penghancur hati Cui Simuan jeritian Hang Pangcu dengan badan gemetar keras. Gak Inling, bukankah engkau telah menghancurkan dirimu sendiri? Suaranya tajam dan penuh mengandung nada teguran. Dan sementara itu pria bertato sembilan naga cuma bisa mengawasi kedua orang itu dengan mata melotot, sebentar ia menoleh ke arah Gak Inling sebentar lagi berpaling ke arah darah baju putih itu, rupanya dia tidak tahu apakah yang disebut obat penghancur hati itu. Gak Inling tertawa hambar. Di dalam kolong langit hanya benda itulah yang bisa memulihkan kembali tenaga dalamku untuk sementara waktu, bicara sampai di situ. Ia putar badan dan berangkat ke dalam lembah sebelah kanan dengan cekatan pria bertato sembilan naga meloncat ke sisi si anak muda itu serunya. Hei, engkau hendak pergi kemana tuh? Pergi ke situ, sahut Gak Inling sambil menuding ke arah lembah, sementara kakinya sama sekali tidak berhenti. Bagus, aku pun hendak mengikuti dirimu tanpa banyak bicara pria tadi mengikuti di samping pemuda tersebut. Melihat pria kasar itu mengikuti dirinya, dengan serentak Gak Inling berhenti berjalan, sambil menggeleng, katanya. Lembah ini disebut lembah pemutus nyawa, dan tersohor sebagai tempat yang paling berbahaya di kolong langit, kalau toh tiada seseorang yang hendak kau cari di sana, lebih baik jangan ikut masuk. Omong kosong, omong kosong teriak pria bertato sembilan naga sambil menepuk dada sendiri. Aku si manusia bertato sembilan naga sejak kecil sampai dewasa selalu berdiam dalam kuburan, setampun tidak ku takuti apa yang mesti ku jerikan lagi apalagi menghadapi, menghadapi bahaya.